Bismillahirrahmanirrahim setelah sebelumnya kita membahas tentang materi ya dari kesetimbangan kimia kemudian sudah dijelaskan juga bagaimana rumus umum dari cara menghitung tetapan kesetimbangan selanjutnya ini merupakan contoh soal contoh pembahasan dari soal kesetimbangan kimia yang pertama ini soalnya adalah dalam satu bejana tertutup satu bejana tertutup volumenya 2 liter pada suhu 127 derajat celcius terdapat 0,1 mol gas SO3 0,2 mol gas SO2 dan 0,1 mol gas O2 yang berada pada reaksi setimbang 2 SO2 ditambah O2 menjadi 2 SO3 hitung tetapan kesetimbangannya jadi soalnya ditulis bejana tertutup ingat ya bejana tertutup berarti apa tadi apa tadi ingat gak berarti bentuk-bentuk dari zat yang dilakukan pada reaksi tersebut bentuknya gas makanya wadahnya harus tertutup gitu kemudian diketahui volume 2 liter volume 2 liter kemudian diketahui mol-molnya nah kita sudah belajar ya sebelumnya cara menghitung tetapan kesetimbangan rumusnya berarti KC sama dengan konsentrasi produk kan ya produk itu yang di belakang ada apa ada SO3 kemudian dipangkatkan dengan koefisien nih koefisiennya di depan sini ya nih 2 berarti pangkat 2 per konsentrasi yang reaktan nih ada SO2 dan O2 tinggal dimasukin aja SO2 jangan lupa nih pangkatnya ada 2 kemudian O2 ya nah kan di soal itu diketahuinya mol ya mol 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 sedangkan di rumus itu harus menggunakan konsentrasi nih nah kita harus ingat rumus konsentrasi itu sama dengan mol per volume ingat ya di termo juga pernah kan ya kita membahas ini jadi rumus stoichiometri ini konsentrasi sama dengan mol per volume itu selalu kepake dari awal sampai akhir nanti di bab selanjutnya di kelas selanjutnya juga pun rumus ini bakalan terus kepake jadi jangan sampai dilupain nah sekarang kita cari nih mol dari pertama SO2 eh mol konsentrasi ya maaf konsentrasi SO2 sama dengan mol per volume mol SO2 disini nih lihat ini ada 0,2 kemudian per volume volume disini 2 liter jadi semua Z nanti dibaginya dengan 2 jadi jangan lupa dijadiin konsentrasi dulu kalau diketahuinya mol sama dengan 0,1 kemudian konsentrasi O2 sama dengan O2 nih berapa jumlah molnya 0,1 dan dibagi dengan 2 sama dengan 0,05 selanjutnya terakhir ada SO3 SO3 sama dengan ya 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 kalau udah dapet konsentrasi bisa langsung masukin ke rumus KC SO3 berapa konsentrasinya ini 0,05 kuadrat per SO2 0,1 kuadrat kali O2 0,05 kalau udah berarti ini bisa coret nih pangkatnya 1 ini 1 hilang kemudian 0,05 per 0,01 ya 0,1 pangkat 2 sama dengan 5 gitu jadi nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 sama dengan 5 gitu oh iya selanjutnya contoh soal kedua nah tadi contoh soal pertama itu kenapa kita bisa langsung masukin ke dalam rumus konsentrasi karena tadi di soal diketahui pada keadaan setimbang ya coba di review lagi di kebelakang di soal itu dibilang pada saat setimbang terdapat sekian mol gitu nah untuk soal kedua ini coba kita baca dalam volume 2 liter dimasukkan 1,6 mol HCl dan dibiarkan mengalami kesetimbangan menurut reaksi 2HCl menjadi H2 ditambah dengan Cl2 jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol Cl2 tentukan ini kacet ya nah jadi yang diketahui pada saat setimbang ini belum semua zat nih nah cuma Cl2 aja gitu makanya kalau misalkan soalnya seperti ini berarti kita harus cari tahu dulu mol pada saat setimbang itu berapa gitu nah caranya adalah ingat rumus stoichiometri waktu kelas 10 ya gini misal ada A ditambah B A tambah 2B ya menjadi C ditambah 2D ini ditulis dulu M B S M ini merupakan singkatan dari mula-mula gitu jadi mol mula-mula mol pertama sebelum direaksikan itu berapa gitu kemudian B B ini singkatan dari bereaksi jadi yang bereaksi atau yang terurai berapa itu ditulisnya di sini di bagian B ini kemudian untuk S itu artinya setimbang pada saat setimbang jumlah molnya itu berapa gitu nah untuk mula-mula ini bisa ditulis nih misal di soal diketahui mula-mula terdapat 5 mol gas A dan 5 mol gas B misalnya berarti di sini ditulis 5 mol 5 mol gitu kemudian untuk bagian yang B yang bereaksi itu jumlahnya pasti ya pasti berbanding lurus dengan koefisien misal di soal diketahui ternyata gas A yang bereaksi itu sebesar 2,5 2 mol 2 mol misal ini 2 mol kemudian karena tadi peraturannya di garis B untuk yang B jumlah molnya itu sebanding dengan koefisien maka untuk yang B jumlah mol yang bereaksinya itu pasti 2 kali dari A kenapa? karena si A punya koefisien 1 sedangkan B punya koefisien 2 jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 mol gitu nah untuk yang C sama D kan mula-mula produk itu belum kebentukan mula-mula pasti cuma ada reaktan saja nah setelah itu baru yang C sama D pada saat bereaksi juga sama jumlahnya menyesuaikan dengan koefisiennya karena si C ini koefisiennya 1 maka jumlah molnya adalah 2 karena ini 2 kemudian yang koefisiennya 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 gitu nah untuk keadaan setimbang aturannya adalah kalau reaktan itu dikurang apa yang dikurang? yang dikurang adalah mol mula-mula dikurang mol bereaksi ini ini dikurang sedangkan untuk yang produk yang belakang sini ini ditambah gitu yang ditambah apa? dari M ke B ini ditambah gitu nah berarti pada saat setimbang mol A 5 dikurang 2 sama dengan 3 kemudian yang B 5 dikurang 4 sama dengan 1 mol yang C dan D berarti dijumlahkan aja ya karena mula-mulanya belum ada berarti jumlah mol pada saat setimbang dan bereaksi itu pasti sama ini sama-sama 2 mol 4 mol gitu nah yang masuk ke perhitungan nanti yang harus diubah ke dalam bentuk konsentrasi adalah pada saat setimbang ini gitu jadi kalau misalkan di soal itu belum diketahui mol pada saat setimbang berarti kalian harus cari tahu dulu jumlah mol pada saat setimbangnya berapa menggunakan cara seperti ini gitu ya kemudian setelah ini kan baru contoh ya berarti kita langsung masuk ke soal dihapus dulu ingat ya MBS M itu mula-mula B itu bereaksi jumlahnya sebanding dengan koefisien sedangkan setimbang itu merupakan hasil pengurangan dan penjumlahan kalau reaktan dia dikurang kalau produk ditambah gitu nah pertama kita tulis dulu nih reaksinya 2 HCl dalam bentuk gas menjadi gas hidrogen ditambah dengan gas klorin ini ya sudah tulis M B S dalam volume 2 liter dimasukkan 1,6 mol HCl berarti jumlah mol mula-mula HCl sebanyak 1,6 gitu ya kemudian jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol Cl2 berarti Cl2 pada saat setimbang disini 0,4 mol tadi aturannya adalah jumlah antara bereaksi dengan setimbang yang produk pasti sama karena disininya masih 0 karena saat mula-mula dia masih 0 berarti kalau si klorin pada saat setimbang 0,4 berarti saat bereaksi juga 0,4 gitu nah karena bereaksi ini jumlahnya itu sesuai ya sebanding dengan koevisien maka H2 koevisiennya 1 Cl2 1 berarti jumlah molnya sama-sama 0,4 gitu nah sedangkan HCl koevisiennya kan 2 nih berarti 2 kalinya dari HCl gitu berarti 0,8 mol gitu ya ini 2 ini 1 berarti 2 per 1 dikali 0,4 sama dengan 0,8 gitu selanjutnya untuk keadaan setimbang berarti 2 HCl 1,6 dikurang 0,8 berarti 0,8 kemudian H2 berarti 0,4 dijumlahin aja gitu dapet deh nih jumlah mol pada saat setimbang setelah itu berarti bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus tapi karena di rumus itu yang dimasukkan adalah konsentrasi maka nilai mol ini harus diubah terlebih dahulu menjadi konsentrasi pertama HCl mol per volume berarti ini ya 0,8 volumenya 2 disini ya volumenya jadi semuanya 2 sama dengan 0,4 kemudian H2 sama dengan 0,4 per 2 sama dengan 0,2 kemudian Cl2 0,4 per 2 sama dengan 0,2 setelah itu masuk ke rumus Kc sama dengan produk siapa H2 dan Cl2 per konsentrasi HCl pangkat 2 ini koefisienya jangan lupa dan jangan lupa ya karena dia bentuknya gas semua makanya masuk ke dalam rumus menghitung tetapan kesetimbangan baru sudah dimasukkan H2 sama dengan 0,2 dikali 0,2 per HCl 0,4 kali 2 sama dengan 0,04 per 0,16 sama dengan 4 per 16 sama dengan 0,25 gitu jadi nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2 HCl menjadi H2 dan Cl2 itu sebesar 0,25 gitu jenis